PAG akan tunjuk Luis Enrique sebagai pelatih tengah pekan ini. Sementara itu, Real Madrid kosongkan jersey nomor 9 untuk Kylian Baupi. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo, Jabalmania. Kembali lagi bersama kami di cerita bola. Ilkay Gundogan resmi jadi pemain baru Barcelona. Ilkay Gundogan resmi diumumkan sebagai pemain baru Barcelona di bursa transfer musim panas ini. Gelandang asal Jerman itu bergabung dengan Barcelona setelah menghabiskan sisa kontraknya bersama Manchester City. Gundogan telah setuju menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun atau sampai 2025 dengan opsi tambahan 1 tahun. Pemain bursa 32 tahun itu juga dipagari dengan klausul pelepasan sebesar 400 juta euro. Gundogan mengaku ingin mencoba tantangan baru setelah sukses bersama Manchester City. Luka Motrik resmi berpanjang kontrak di Real Madrid. Sebelumnya, kontrak Luka Motrik bersama Real Madrid akan habis pada akhir Juni ini. Alhasil mulai banyak rumor beredar mengenai masa depan sang gelandang. Kini Real Madrid resmi menyudahi spekulasi masa depan Motrik. Melalui laman resminya, Real Madrid mengumumkan bahwa Motrik telah sepakat untuk menambah masa baktinya hingga tahun 2024 mendatang. Motrik pun menjadi pemain keempat yang memperpanjang kontraknya di musim panas ini. PSG akan tunjuk Luis Enrique tengah pekan ini. Kursi pelatih PSG saat ini sedang lawang usai dipecatnya Christophe Galtier. Kini setelah berburu pelatih, pilihan PSG dijatuhkan kepada Luis Enrique. Enrique sendiri belum melatih sejak mundur dari timnas Spanyol. Lebarisien mengabarkan bahwa PSG akan menunjuk Luis Enrique pada Rabu waktu setempat. Enrique disebut akan menaikkan kontrak sampai 2025 dengan bayaran berupa gaji bersih 8 juta euro atau 131 miliar rupiah setahun. Lionel Messi jadi pemain asing terbaik Liga Perancis 2022-2023 Kontrak Lionel Messi di PSG telah berakhir. Bintang Argentina itu pun memutuskan pergi dan menerima tawaran klub Amerika Serikat inter-Miami, Messi hengkang dengan mempersembahkan titel Liga Perancis 2022-2023. Tidak hanya prestasi tim, Messi pun turut mendapat penghargaan individu. Baru-baru ini Liga Perancis menobatkannya sebagai pemain asing terbaik musim 2022-2023. Chelsea siap jual murah Romelu Nukaku. Chelsea masih terus bersih-bersih squad di bursa transfer musim parasini. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar penjualan adalah Romelu Nukaku. Striker 30 tahun itu diakini tidak masuk ke rencana Maurizio Pochettino. Di lansir Gazeta di Lusport, Chelsea siap banting harga untuk menjual Romelu Nukaku. Nukaku dulu dibeli Chelsea dari Inter Milan seharga 97 juta pound sterling. Kini mereka akan menjuangnya di harga 34 juta pound sterling saja. Arsenal ajukan tawaran kedua untuk angkut Jurian Timber. Dua pekan terakhir, Arsenal santer dikaitkan dengan sosok Jurian Timber. Namun tawaran perdana mereka dikabarkan ditolak oleh Ayak. Kini Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Arsenal telah mengajukan tawaran kedua. Menurut laporan yang sama, proses transfer ini sebenarnya sudah hampir selesai. Pasalnya, Timber dikabarkan sudah menyempakati kontrak bersama Arsenal. Ia akan membela The Gunners hingga tahun 2028 mendatang. Alternatif Mount, Majestu United Incar Mohamed Kudus Majestu United dilaporkan sudah punya opsi alternatif usai gagal mendatangkan Mason Mount dari Chelsea. Delasi dari ESPN, tim berjudul Setan Merah itu berencana mengangkut Mohamed Kudus dari Ayaks Amsterdam. Eritin Hak dikabarkan yang merekomendasikan langsung nama Kudus untuk direkrut. Ayaks sendiri dilaporkan sudah menentukan berapa maharat transfer sang pemain. Mereka menginginkan bayaran sebesar 50 juta euro di musim panas ini. Magister City serius tikung Arsenal untuk mendapatkan deklan res. Magister City tampak serius ingin mendikung Arsenal untuk mendapatkan pemain West Ham deklan res. Tak tanggung-tanggung, mereka dikabarkan memberi tawaran mencapai 90 juta pound sterling atau setara 1,7 triliun rupiah. Dilaporkan The Athletic City memberikan penawaran sebesar 80 juta pound sterling ditambah bonus 10 juta pound sterling. Nilai tersebut sama dengan Arsenal yang memberi tawaran sebesar 75 juta pound sterling dengan tambahan 15 juta pound sterling. Juventus sepakati perpanjangan kontrak Adrian Rabiot. Kontrak Adrian Rabiot bersama Juventus akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Kini keputusan perihal masa depannya akan dibuat pada pekan ini. Rabiot sendiri sempat dikaitkan dengan kebindahan ke Magister United. Namun, Galizio Mercato melaporkan bahwa Juventus telah mencapai kesepakatan dengan Rabiot mengenai kontrak berdurasi setahun. Kontrak ini tercapai setelah pihak Juve melakukan pertemuan dengan ibu sekaligus agen sang papain. Real Madrid kosongkan jersey nomor 9 untuk Kylian Mbappe. Sebelumnya, Real Madrid digambarkan bersedia membeli Kylian Mbappe dengan harga mencapai 250 juta euro atau setara 4 triliun. Jika PSG bersedia menerima tawaran tersebut, Mbappe akan menjadi pemain termahal di dunia. Real Madrid sendiri optimis PSG bakal menerima tawaran menggiurkan tersebut. Kini dikutip dari SPN, Los Blancos akan memberikan Mbappe jersey nomor 9, kebetulan nomor tersebut tengah lawang sepeninggal Karim Benzema. Paul Pogba akhiri liburan lebih awal demi Juventus Paul Pogba menyadari bahwa periode keduanya bersama Juventus berjalan sangat buruk. Yang mengalami cedera yang membuatnya menepi hingga akhir Februari lalu, Pogba pun harus mengakhiri musim dengan hanya mencatatkan 10 penampilan. Kini menurut kabar dari Korea Redilus Park, Pogba telah menyampaikan kepada Juventus bahwa dirinya akan segera kembali ke kem latihan mulai 2 Juli mendatang. Yang kembali lebih awal demi mempersiapkan diri untuk musim depan. Fans MU akan gelar demo besar-besaran di Old Trafford. Stadion Old Trafford akan dipenuhi para pendukung Manchester United pada hari selasa waktu setempat. Para fans dilaporkan akan menggelar demo besar-besaran. Demo ini diperakarsai oleh kelompok supporter MU bernama The 1958. Menurut laporan Mercer Evening News, tujuan utama demonstrasi ini adalah untuk mendesak keluarga Glazer agar segera menjual klub. Sebab hingga kini Glazer terus mengulur waktu, meski sejumlah pihak tertarik membeli MU. Apalagi lambatnya proses penjualan klub juga berdampak pada persiapan Eric Ten Hag jelang musim baru. Berburu striker A9 kini bidik Mauro Icardi Mauro Icardi sukses membantu Galatasaray meraih gelar juara Liga. Sebelumnya mereka sempat puasa gelar tersebut selama 4 musim. Namun di musim panas ini, Icardi akan kembali ke PSG usai masa peminjamannya habis. Dengan sisa kontrak sampai 2024, PSG sendiri dilaporkan siap melegu striker 30 tahun tersebut. Kini dilansir oleh Spark Mediaset bahwa situasi Icardi di PSG ternyata dipantau oleh AC Milan yang tengah berburu striker baru. Inter Milan belum terima tawaran untuk Andre Onana. Chelsea dan Manchester United menjadi dua tim terdepan yang menginginkan jasa Andre Onana. Manchester United menginginkan Andre Onana sebagai pengantin David De Gea. Sedangkan Chelsea butuh kiberbaru usai melepas Eduard Mendy. Namun menurut laporan Gianluca Di Marzio, Inter Milan belum menerima kabar apapun. Derazuri masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh kedua tim Premier League itu. Namun sejauh ini belum ada tawaran yang masuk. Galatasaray tertarik gait Luka Jovic dari Fiorentina. Pada awal kedatangannya, Luka Jovic sempat mengalami kesulitan di Fiorentina. Namun dia sukses mengakhiri musim lalu dengan catatan 13 gol. Terlepas dari penampilannya, Fiorentina kabarnya ingin melepas angstriker. Correre di Loos Park mengabarkan bahwa Galatasaray menjadi tim yang tertarik mengait Luka Jovic. Hal ini usai mereka tak akan kembali diperkuat Mauri Cardi. Galatasaray pun siap mengajukan penawaran sebesar 8 juta euro. Tottenham siap ajukan tawaran resmi untuk rekrut James Madison. Tottenham auspur tengah sibuk berburu pemain baru setelah kedatangan pelatih anyar engeu Poste Choglu. Kedidilang setirte Telegraph, Tottenham siap mengajukan tawaran resmi sebesar 40 juta pound sling untuk merekrut James Madison. Akan tetapi Leicester City, kabarnya meminta mahar senilai 60 juta pound sling untuk Madison. Kedidilang kedua klub diklaim tengah mengadakan negosiasi. Madison sendiri kabarnya merupakan target utama enge Poste Choglu di Tottenham. Juventus samankan terdatangan Timothy Weah akhir pekan ini. Kabar keterterdikan Juventus terhadap Timothy Weah sudah beredar sejak pekan lalu. Menurut Fabrizio Romano, bahwa pihak Lele dan Juventus telah mencapai kesepakatan, kini kedua klub hanya tinggal menentukan harga transfer. Sinyonya tua, kabarnya berharap bisa menyelesaikan proses kepindahan sang pemain dengan harga 20 juta euro. Juventus juga menginginkan tes medis dan penanda tanganan kontrak akan segera dilaksanakan di akhir pekan ini. MU pertimbangkan beri Alejandro Garnaccio nomor punggung 7. Nomor punggung 7 di Manchester United nampaknya tidak akan lowong di musim depan. Dilansir Manchester Evening News, setan merah kabarnya sedang mempertimpangkan untuk memberikan nomor punggung itu ke Alejandro Garnaccio. Di Manchester United, nomor punggung 7 kerap disebut sebagai nomor keramat, sebab hanya pemain terpilih saja yang bisa sukses ketika menggunakan nomor punggung ini. Namun, sejak awal 2023, nomor keramat ini tidak bertuan. AC Milan temukan suksesor Zlatan Ibrahimovic. Keberkian, Zlatan Ibrahimovic meninggalkan lubang besar di lini serang rosoneri. Hal hasil AC Milan saat ini sibuk berpuru striker baru. Calcio Mercato melaporkan bahwa Milan sudah menemukan pengganti yang ideal bagi Ibrahimovic. Mereka akan mencoba mengamankan jasa Gianluca Scamaca dari WSAM. Scamaca adalah salah satu striker muda terbaik dari Italia untuk saat ini, yang juga memiliki pengalaman bermain di Serie A bersama dengan Sassuolo. Masa depan David De Gea di MU masih abu-abu. Kontrak David De Gea di MU akan berakhir pada 30 Juni 2003. Namun, sang giper hingga saat ini belum menandatangani perpanjangan kontrak. De Gea kabarnya tidak mau gajinya dipungkas, serta meminta klausul bonus dari penampilan. Belum adanya titik temu antara pihak Manistri United dan David De Gea membuat Eric Tinhak memikirkan opsi lain. Manager Setan Merah itu diklaim ingin menjelajahi bursa transfer untuk mencapai giper baru di musim panas. Terima kasih telah menonton!